Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman jumpa kembali dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Sahabat Enjoy Channel kali ini yang akan kita bahas Mengenai Pak Anies Baswedan Di mana nama ini sering disebut publik Dan bahkan menjadi perbincangan Karena Pak Anies ini maju Untuk menjadi calon presiden 2024 Dan ini dianggap sebagai oposisi oleh pemerintah Jadi Pak Anies ini menjadi pembicaraan Bahkan kemarin itu Sudah ada koalisi yang besar katanya teman-teman Dari KIB maupun dari KIR Yang terdiri dari Golkar, PT Kapan, Gerindra, dan PKB Yang katanya mau berkoalisi Dan tentunya ini akan berhadapan dengan Pak Anies Baswedan Karena Pak Anies sudah mempunyai Gerbong sendiri teman-teman untuk maju di 2024 Jadi kalau ini terbentuk Koalisi ini ya saya pikir cukup rame teman-teman ya Karena ada PDIP yang hari ini masih belum bergabung Apakah bergabung dengan koalisi yang besar ini atau tidak Tetapi yang pasti Jadi PDIP punya peluang untuk maju Mengusung calon presidennya sendiri Nah terkait itu semua teman-teman Ini ada kabar yang juga menjadi solotan publik Dimana kasus Formula E ini tetap disoal di KPK Padahal beberapa pihak sudah menyatakan Bahwa tidak cukup bukti Untuk menaikkan ke tingkat yang lebih tinggi Dari kasus Formula E Bahkan kemarin Ada tiga pejabat di KPK ini Dicopot oleh Firly Bahuri Dan banyak publik yang menilai Bahwa ini adalah bentuk penjagaan kepada Paris Baswedan Untuk maju di 2024 Jadi dari KPK ini ada upaya teman-teman Untuk mempersoalkan Yaitu Formula E Yang sampai hari ini belum cukup bukti Nah teman-teman untuk lebih jelasnya Coba kita baca beritanya Kita ambil berita dari Warta Ekonomi Tiga elit dikorbankan Demi menjaga Anies Baswedan KPK disorot tajam Mereka sudah tak independen Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Mendapatkan sorotan tajam masyarakat Indonesia Jelang Pilpres 2024 Hal tersebut terkait dengan adanya Dugaan pemaksaan untuk penyelidikan Dugaan korupsi dalam Formula E Ketua KPK Fili Bauri disebut-sebut Mengorbankan tiga pejabat elitnya Demi hal tersebut dapat dijalankan Sesuai skenario oligarki Hal ini membuat lembaga tersebut Mendapatkan kritikan pedas Sampai-sampai mulai kehilangan Kepercayaan di media sosial Tiga pejabat KPK yang tak setuju Penyelidikan Formula E disingkirkan Kalau sampai tiga orang Masa iya Bukan politis Tulis akun Ed Papa Loren Sembari menautkan berita terkait Cuitan pun rame di komentari netizen Mayoritas warganet menyimpulkan Ketua KPK saat ini Sudah tidak independen Sangat terasa nuansa politis Yang dilakukan pimpinan KPK Penyebab utamanya faktor like and dislike Lainnya sudah skenario Sebagai pesanan oligarki KPK sudah tak independen Apalagi profesionalisme DPR Mingkem Balas salah satu warganet Itu noh sono yang 349 triliun digarap Sudah ada datanya Noh ma'om om NPPATK Saran yang lainnya Upaya untuk menjegil anis Lihat saja endingnya Yang bersangkutan akan terjungkal keras ke jurang Untuk diketahui Tiga pejabat struktural KPK Meninggalkan lembaga antirasuah Dalam tiga bulan terakhir Mereka diduga disingkirkan Karena menghalangi Penyidikan Formula E Ketiga pejabat tersebut Yakni Deputi Penindakan dan Eksekusi Irjen Karyoto Direktur Penyelidikan Brikjen Endar Priantoro Dan Direktur Penuntutan Fitroh Roh Cahyanto Penyelidikan Formula E Mulai diumumkan KPK Pada November 2021 Sudah setahun lebih Penyelidikan ini berlangsung Dalam beberapa kali Gelar perkara Ketiganya menilai Perkara itu belum layak Naik penyidikan Sebab belum memenuhi syarat Yang ditemukannya Cukup bukti adanya korupsi Sementara beberapa pimpinan KPK Dissebut-sebut memaksa Agar perkara segera naik Tahap penyidikan Meski tidak disertai Dengan penetapan tersangka Selama ini penetapan Tahap penyidikan KPK Selalu disertai adanya Tersangka yang dijerat Adanya pertentangan soal sikap Tersebut diduga Mendasari Firli Bauri Menerbitkan surat sakti Surat yang diduga berisi Permintaan agar ketiga pejabat Yang tak setuju Penyidikan Formula itu Dikembalikan ke instansi awal Fitroh ke Kejaksaan Karyoto dan Endar ke Polri Nah itu teman-teman Terkait polemik yang ada di KPK Gara-gara Formula E Ini ada tiga pejabat Yang diperhentikan oleh Firli Bauri Tetapi beritanya teman Yang dari Polri ini Pihak Kapolri tidak menerima Itu dikembalikan ke Polri Yaitu Karyoto dan Endar Ke Polri Karena berdasarkan informasi yang Kita dapatkan bahwa Pihak Karyoto ini teman-teman Itu diperpanjang masa kerjanya di KPK Jadi tidak menerima Dikembalikan ke Polri Tetapi sisi lain Firli Bauri ini Membandingkan ketiganya Baik Karyoto, Endar Ini dikembalikan ke institusi asalnya Nah inilah yang menimbulkan Persepsi publik terhadap KPK Ada apa yang terjadi di KPK ini Kalau memang Kasus Formula E ini tidak cukup bukti Kenapa kok tidak dihentikan Kenapa harus dipaksakan Untuk ditingkatkan Ketingkat penyidikan Ini kan menjadi aneh teman-teman ya Sesuatu yang tidak jelas Ini dicoba untuk Di otak-atik Sehingga akhirnya publik menilai Inilah penjegalan kepada Anies Basvidan Sementara itu Kalau kita lihat kemarin Ada kasus di pajak Yang nilainya ratusan triliun Kenapa ini kok tidak ditindaklanjuti Yang jelas-jelas Perkaranya ini sudah di publik Sudah terlihat jelas Tetapi kenapa tidak disediki oleh pihak KPK Justru Di pihak Pak Anies Di formula ini disoal Padahal Sudah ada transparansi Dari pihak Pak Anies Basvidan Dan inilah yang menimbulkan Persepsi publik kepada KPK itu menurun Dan dianggap KPK tidak independent Terutama Firly Bahuri Karena itu Publik berharap agar KPK Dikembalikan ke asalnya Sebagai lembaga yang independent Sebagai lembaga yang tidak di bawah Pemerintah Artinya dia independent Tetapi sekarang itu kan Secara kelembagaan Ini sudah diatur dalam undang-undang Bahwa Bahwa pegawai-pegawai KPK itu ASN Itu artinya Ini bagian dari pemerintah Institusi pemerintah Yaitu di KPK Tidak independent Seperti dulu Karena undang-undangnya Memang Seperti itu teman ya Bahwa KPK ini Bagian dari pemerintah Masuk institusi pemerintah Nah terkait itu semua teman Kita melihat bahwa Kalau memang Pak Anies nanti Ditaktirkan teman Tetap maju di Pilpres 2004 Dan itu misalkan menang Maka Hal-hal yang sifatnya seperti ini Mungkin Akan tidak ada teman ya Akan dibersihkan oleh Pak Anies Basvidan Kalau saya melihatnya seperti itu Jadi kita ingin supaya Institusi itu bersih Dari kepentingan Apalagi kepentingan politik Karena yang pasti Pak Anies hari ini Akan maju di Pilpres 2024 Dan sudah didukung oleh tiga partai Yaitu Demokrat PKS dan Nasdem Ini cukup kuat Dan siapa lawannya yang sampai hari ini Belum diketahui Siapa lawan Pak Anies Basvidan Di Pilpres 2024 Sementara Kalau kita lihat Di koalisi besar kemarin Antara KIP dan KIR Juga belum menentukan Siapa calon presidennya Kalau di awal Pak Prabowo ini ingin maju Menjadi calon presiden Tetapi kalau sudah bergabung Dengan partai-partai yang Cukup banyak ini Tentu partai-partai Punya kepentingan masing-masing Siapa yang akan diusung Menjadi calon presiden Nah ini menariknya Sampai hari ini Koalisi besar ini Belum menentukan Siapa calon presidennya Pada waktu terus berjalan teman ya Sementara PDIP juga PDIP belum menentukan Siapa calon presidennya Apakah mengusung Ganjar Atau mengusung Puan Marani Nah ini juga perlu Kejelasan dari PDIP Jadi itu teman Terkait Pak Anies Basvidan Yang berusaha Atau dicoba Untuk dijegal Lewat KPK Dengan menaikkan status Menjadi penyidikan Lalu bagaimana endingnya Nah ini kita perlu tunggu teman Apakah berikutnya Memang benar Pihak KPK Menyoal Formula E Sehingga ada yang Dijadikan tersangka Kita tinggal tunggu Selesaian teman ya Hasil akhir dari KPK Itu sahabat enjoy channel Yang bisa kita bahas Dan bagaimana Menurut pendapat teman-teman sekalian Tulis di kolom komentar Karena komentar teman-teman Akan sangat bermanfaat Untuk yang lain Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!